Pemantan PM Jepang Shinzo Abe tewas ditembak pada 8 Juli 2022. Merupakan PM termuda sekaligus yang menjabat terlama. Kaputasi keluarga besarnya merupakan salah satu penyokong kekuasaannya. Dimulai dari kakek canggahnya, wakil tinggi kaisar Osima Yoshimasa. Ia merupakan gubernur jenderal yang berjasa di berbagai perang. Kemudian dari pihak ibunya ada PM Nobosuke Kishi, dijuluki Iblis Sowa yang mengeksploitasi pekerja paksa di Manchukuo. Saat menjabat Menteri Perlengkapan Perang pada 1941, ia juga mengatur perbudakan 600 ribu orang Korea dan 41 ribu orang Cina. Meski sempat ditahan, Kishi kemudian berhasil naik jadi PM dan membangun relasi dengan negara-negara bekas jajahan Jepang. Figur penting lain adalah ayahnya yang bernama Shintaro Abe. Meski ayah Shintaro merupakan musuh politik Kishi, namun ia justru jadi sekretaris pribadi PM Kishi yang terus naik hingga menjabat sekjet LDP dan menteri luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.